Ini satu hal yang sangat luar biasa dan ini membuktikan bahwa MIMALS mulai banyak dikenal, diminati, disukai, dan terbukti memberikan bukti bukan cuma sekedar janji. Setelah menggelar acara reguler yang dikemas dalam Business Opportunity Presentation di beberapa kota pada Rabu 3 Juli 2019 lalu, MIMALS menggelar Grand Business Opportunity Presentation di Integrity Convention Center Mega Glodok Kemayoran yang dihadiri sekitar 500 member. Acara tersebut dihadiri MIMALS, Senior Head Leader MIMALS Dr. Evan Martini Luisa dan Motivator MIMALS F. Suhanda. Ini Grand BOP yang lumayan besar yang dibuat oleh MIMALS yang diberikan kepada kita, terutama pada leader-leadernya yang telah berhasil begitu sukses membuat semua orang menjadi lebih makmur, lebih sejahtera. Dan MIMALS telah memberikan kepada kita semua begitu banyak hadiah-hadiah, promo-promo yang sudah kita dapatkan, begitu cepat, dengan harga yang sangat murah. Begitu banyak motor-motor yang kita sudah terima, dan hari ini juga ada mobil keluar kita terima, luar biasa. Jadi siapa yang sudah top up dengan sel harga, MIMALS memberikan semua apa yang kita inginkan, apa yang kita mau, apa yang kita inginkan, kita impikan menjadi sebuah kenyataan. Suhanda menjamin semua member akan mendapatkan barang sesuai yang diinginkan, jika mengikuti aturan main MIMALS. Jaminan itu diberikan karena MIMALS didukung oleh Google, yang telah ikut merasakan keuntungan dari aplikasi dan aktivitas online para member. Ini bukan money game, bukan permainan uang, tetapi kita betul-betul disupport oleh perusahaan besar, perusahaan raksasa yaitu Google. Sehingga bentuk-bentuk hadiah bonus yang keluar, itu semua berkat support daripada Google. Keuntungan buat Google adalah meminta kita untuk masuk semua membernya di playstore mirip Google. Secara otomatis juga Google pasti mendapat keuntungan. Kemudian dari traffic lalu intas sosmednya kita, Google juga pasti mendapat keuntungan. Produk yang kita jual, ya terkait dengan mana ke bawah, murah, bisa, efektif, efisiensi, dan cepat didapat. Jadi dengan top-up hanya Rp500.000, dengan top-up hanya Rp1.000.000, sudah bisa mendapatkan motor, mobil, handphone, dan sebagainya. Top-up hari ini sekitar 2-3 bulan, itu sudah pasti dapat. Memang hari ini 200 orang yang top-up, 200-200nya langsung dapat. Karena ini bukan bentuk undian, bukan bentuk purutan, tetapi 200-200nya dapat. Hanya hari ini yang top-up, yang kita dahulukan yang kemarin dulu. Yang hari ini sesudah, besok ada yang top-up lagi, besok kemudian. Tapi 200 atau 1.000 yang top-up pada hari ini, 1.000-1.000nya langsung dapat semuanya. Dalam jangka waktu 3 bulan, Mimal sudah merekrut sekitar 75.000 member. Suhanda memastikan, Mimal yang sudah mencapai onset Rp15 miliar ini, tidak harus masuk dalam pengawasan otoritas jasa keuangan. Ada 3 poin. Pertama, kalau Bapak duduk manis, malahkah Bapak mendapat hadiah bonus jalan-jalan gratis ke luar negeri. Kemudian bonus. Yang kedua, kalau Bapak top-up, Bapak mendapatkan barang sesuai yang Bapak top-up. Ketiga, kalau Bapak lebih rajin lagi mengajak member, Bapak dapat bonus lebih lanjut. Kita bukan MLM, tetapi kita bentuk advertising yang produknya iklan. Dan kemudian, dalam waktu 3 bulan, kita sudah di Rp15 miliar, 1 jumlah yang sangat besar dan 1 jumlah yang sangat berbeda dengan tulisan aplikasi sebelumnya. Karena saya tahu di perusahaan aplikasi sebelumnya, dalam 3 bulan itu hanya berkisar di bawah 1 M4. Kita sudah Rp15 miliar. Kalau kita kan tidak membutuhkan uang, Bapak. Kita perusahaan jasa advertising yang produknya iklan. Jadi, kita tidak terkait dengan OJK. Ketika kita mendaftar di OJK, justru pihak OJK mengatakan bahwa perusahaan sejenis kita tidak perlu mendaftar di OJK. Terima kasih telah menonton!